Takdir, takdir Feriza Hasan Subscribe, like, share, dan follow Jangan kemana-mana, ikuti kajian Al-Mukarram Udah-udah kita menjadi para penghafal Quran Sekarang undangan Untuk tampil di 12 kota di Turki 12 kota, itu selama 12 hari 1 hari satu kota 2017 saya kembali diundang Acara undangan khusus dari Erdogan Itu dikasih kelas bisnis semua Dari Jakarta saya berangkat Itu keliling 30 kota di Turki Masya Allah, 30 kota 2018 diundang sama pihak Istana Negara Turki Untuk tampil 10 menit di Turki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana ceritanya itu pada tahun 2015 2015 mungkin saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pengalaman saya berkunjung ke Turki setelah saya menempatkan juara pada tahun 2015 ya sahabat lawan rahmat Allah setelah tahun 2015 ternyata ada tahun lagi yang penuh cerita penuh cerita kebahagiaan pada tahun itu iaitu tahun 2016 itu setelah saya mendapatkan juara pada tahun 2015 2016 saya diundang lagi oleh pemerintah Turki ya Alhamdulillah sahabat lawan bagaimana kita bahagia mendapat undangan dari negara yang Alhamdulillah Islamnya semakin berkembang yang banyak peninggalan-peninggalan sejarah di kota itu Alhamdulillah saya berkesempatan lagi untuk hadir sahabat lawan pada saat itu Kementerian Agama Turki menyampaikan surat ke Kementerian Agama Republik Indonesia bahawa diminta saya untuk memenuhi undangan dari Kementerian Agama Turki dan Alhamdulillah sahabat lawan pada saat itu saya berangkat lagi ke Jakarta berangkat ke Jakarta untuk berangkat lagi ke Turki via Bandara Soekarno-Hatta ya sahabat lawan Alhamdulillah pada saat itu Panitia ataupun dan Kementerian Agama dari Turki itu memberikan perjalanan yang menyenangkan kepada saya Alhamdulillah sahabat lawan bisa membayangkan berkah Al-Quran lah saya bisa naik pesawat gratis apalagi bisnis kelas yang diberikan oleh pemerintah Turki Masya Allah Subhanallah ini merupakan penghargaan yang istimewa dari pemerintah Turki untuk saya agar bisa kembali lagi ke Turki untuk membacakan Al-Quran ataupun safari Al-Quran di sana ya sahabat lawan saya berangkat ke Istanbul itu pada malam hari dan Alhamdulillah pada subuh waktu Turki saya sudah tiba di Turki ya setelah itu sahabat lawan pihak Panitia ataupun yang mengundang saya itu memberikan skedul acara dan saya bacakan disitu Alhamdulillah saya bisa bersama dengan beberapa kori pada waktu itu dari Tanzania kalau tidak salah Filipina dan Indonesia ya tiga orang kori diundang oleh pemerintah Turki untuk safari dakwah Al-Quran di 12 kota di Turki ya sahabat lawan Alhamdulillah berkah Al-Quran pada tahun 2016 saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi 12 kota di Turki itu dari Istanbul hingga ke Bursa pada saat itu ya sahabat lawan Alhamdulillah kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 2017 oh ya pada tahun 2016 saya hanya mendapatkan waktu 12 hari berada di Turki dan Alhamdulillah pada tahun 2017 pihak Turki kembali mengundang saya untuk safari Al-Quran di Turki selama satu bulan ya masya Allah satu bulan itu saya meninggalkan keluarga disini di Aceh untuk kembali ke Turki pada saat bulan Ramadhan itu 30 hari ya sahabat lawan 30 hari eh saya bisa mengunjungi 30 kota di Turki Masya Allah berarti eh eh 2016 dan 2017 saya sudah mengunjungi eh eh 42 kota di Turki Alhamdulillah sahabat lawan ya Alhamdulillah pada tahun 2017 saya mengunjungi Turki satu hari satu provinsi satu hari satu provinsi dan pada akhir Ramadhan Alhamdulillah karunia Allah berkah Al-Quran saya berkesempatan membaca Al-Quran di salah satu tempat sejarah ya yaitu di eh museum Ayasofya pada waktu itu ya acara eh pada waktu itu jam pukul 2 malam itu karena pihak eh kementerian agama Turki itu eh mengadakan acara setiap 27 Ramadhan itu eh temanya itu memperingati eh Laylatul Qadar ya Alhamdulillah sahabat lawa saya berkesempatan pada saat itu untuk membaca Al-Quran di dalam museum Hagia Ya Sofya Ya Allah Masha Allah mungkin sahabat lawa bisa melihat eh cuplikan video ya cuplikan video yang saya pada saat itu membaca Al-Quran di situ ya pada pada saat itu itu masih eh apa namanya museum yang eh gambar daripada Maria itu masih ada di situ ya dan Alhamdulillah eh pada 2019 2020 Presiden Turki Rashid Tayyip Erdogan beresmikan museum itu berubah menjadi mesjid ya mesjid Ayasofya dan Alhamdulillah sahabat lawa ini merupakan kesempatan ataupun eh kesempatan yang sangat luar biasa diberikan oleh pemerintah Turki kepada saya untuk membaca Al-Quran pada tempat yang sangat bersejarah di dunia sahabat lawa Alhamdulillah ya kemudian sahabat lawa pada tahun 2018 itu pemerintah Turki juga mengundang saya dari pihak istana itu untuk membacakan Al-Quran pada peringatan Israq Mi'rat ya pada peringatan Israq Mi'rat berarti pada tahun 2018 pada bulan Ramadhan saya tidak diundang karena pemerintah Turki sudah mengundang saya itu pada peringatan Israq Mi'rat sebelum Ramadhan ya Alhamdulillah 10 menit saya dikasih waktu untuk membaca Al-Quran di depan menteri agama Turki pejabat-jabat Turki semua 10 menit saya baca Al-Quran diundang dari Aceh itu merupakan penghargaan yang sangat luar biasa yang Alhamdulillah sangat kita syukuri saya diberangkatkan dari Jakarta ke Qatar sempat transit di Qatar selama 9 jam kemudian dari Qatar saya ke Angkara itu tepatnya di ibu kota Turki dan Alhamdulillah saya bersama dengan kari-kari dunia itu tampil pada malam puncak Israq Mi'rat ya sahabat lawa kita bayangkan bagaimana rasanya bahagia kita seorang kari kampung bisa dikatakan Alhamdulillah berkah Al-Quran diundang untuk membaca Al-Quran bersama kari-kari dunia yang pada saat itu hadir kari dari Afrika dan Kosovo pada saat itu Alhamdulillah sahabat lawa intinya Al-Quran telah membawa saya ke Turki Al-Quran sudah membuat saya bisa berkeliling Turki gratis bisa berziarah ke makam-makam awliya Alhamdulillah ini semua berkat Al-Quran sahabat telawah ya kenapa saya membuat video ini semoga sahabat telawah khususnya sahabat telawah kemula itu termotivasi bahawasanya Al-Quran bisa memberikan kita kesenangan dunia dan akhirat amin ya Allah itu yang kenapa saya berkesempatan membuat video ini ya sahabat telawah ini merupakan video untuk sahabat sahabat ataupun subscriber saya yang selalu setia menonton channel saya sahabat telawah Alhamdulillah dan Alhamdulillah pada tahun 2018 itu saya hanya berada di Turki tiga hari kemudian saya langsung kembali ke Indonesia dan terakhir saya diundang itu sahabat telawah pada tahun 2019 ya dimana pada 2019 pemerintah Turki langsung mengundang saya untuk kembali ke Turki pada Ramadan itu sekitar 8 hari sahabat telawah 8 hari saya mengunjungi Turki yaitu di perbatasan Yunani dan Turki itu mungkin tepatnya di kampung halaman Mustafa Kemal Artatuk ya sahabat telawah pasti pernah mendengar Mustafa Kemal Artatuk merupakan presiden Turki dulu presiden Turki yang pada saat itu mungkin Turki menjadi negara sekuler ya sekuler dan Alhamdulillah pada pada zaman sekarang ini pada zaman pada masa Sultan pada masa Recep Tad Arogan Islam di Turki Alhamdulillah sudah sangat berkembang dan banyak Hafiz di Turki ya sahabat telawah ya pada tahun 2019 Alhamdulillah saya berkesempatan mengunjungi sekitar 9 kota di Turki 9 kota di Turki dari Istanbul sampai ke kota Kirklereri kalau gak salah saya kota yang dimana pada kota itu merupakan kota kelahiran dari Mustafa Kemal Artatuk ya sahabat telawah remata Allah Alhamdulillah berkah Al-Quran mudah-mudahan sahabat telawah termotivasi termotivasi untuk belajar Al-Quran menyiatkan kita belajar Al-Quran ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ya inilah sahabat telawah beberapa pengalaman cerita mungkin perjalanan saya ke Turki dan pada tahun 2020 2021 semakin maraknya covid pihak pemerintah Turki tidak lagi mengadakan acara tidak lagi mengadakan acara di Turki dan kita doakan sahabat telawah doakan saya semoga tahun 2022 ini Turki mengadakan lagi acara da'wah safari Al-Quran mudah-mudahan saya bisa berkesempatan lagi untuk mendakwahkan Al-Quran di Turki dan Alhamdulillah Turki mempunyai 81 kota dan sampai saat ini sampai 2019 saya sudah mengunjungi 51 kota di Turki dan insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 ini saya mohon bagi sahabat telawah untuk mendoakan saya bisa kembali lagi ke Turki untuk mendakwahkan Al-Quran ke seluruh pelosok-pelosok Turki amin semoga video ini bermanfaat tonton terus channel insya Allah saya akan memberikan lagi pembelajaran tutorial-tutorial yang mudah untuk sahabat telawah yang dan alhamdulillah sahabat telawah inilah lanjutan daripada pertemuan saya dengan Ustaz Abdul Somad terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati